Intro Karnaval Budaya Internasional di Batam, BICC 2018 yang digelar mulai Sabtu ini dan puncaknya pada Minggu 9 Desember 2018 ditargetkan sebagai agenda tahunan dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara Karnaval Budaya ini digelar oleh Asosiasi Karnaval Indonesia DPD Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan BP Batam sebagai Panitia dan Pemko Batam Ketua Panitia BICC 2018 Dendi Gusti Nandar mengatakan kegiatan yang kedua kalinya diselenggarakan di Batam ini ditargetkan untuk tetap menjadi agenda tahunan dan menjadi salah satu dari 100 wonderful Indonesia Kita harapkan adalah bagaimana kita menggatakan event-event Batara Internasional yang kemudian akan menjadi ciri khas akan menjadi sesuatu daya tarik bagi wisatawan baik asing maupun lokal sehingga makin banyak turis yang datang ke Batam baik lokal maupun macanegara dan pastinya makin menumbuhkan perekonomian di Batam Direktur Promosi dan Humas BP Batam Pudi Santoso mengatakan kemajuan pariwisata di Batam merupakan salah satu penyokong pembangunan ekonomi di kota Batam Untuk itu, saat ini BP Batam juga fokus kepada pembangunan dunia pariwisata dan menggelar berbagai event yang mampu menjadi daya tarik wisatawan Tentunya harapannya kepada masyarakat Batam maupun masyarakat Batam untuk bersama-sama hadir untuk melihat, menyaksikan kegiatan yang spektakuler Untuk dukungan dari BP Batam disamping men-support untuk kegiatan promosinya kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan support untuk setelah berkesananya kita dukung Batam International Culture Carnival 2018 ini akan digelar di sepanjang jalan Imam Bonjol menuju ke Nagoya City Walk, kota Batam dan diikuti oleh peserta dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, dan India Pada karnaval ini juga akan ditampilkan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan